hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube gua dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mengkomparasikan atau membandingkan kembali dua soundcard eksternal yaitu soundcard eksternal di brand Cruise Pro ya gue nggak tahu kenapa dinamain Cruise Pro karena tidak tersirat dimanapun nih di boxnya ataupun di soundcardnya nama Cruise Pro itu sendiri but anyway ini dijual di marketplace itu namanya Cruise Pro ya dengan dengan dua tipe yang berbeda yang pertama adalah tipe P200 yang ini yang kecil dan yang kedua adalah tipe P5 kenapa tipenya P5 kenapa enggak tipenya P500 kalau misalkan pengen upgrade ya dari P200 ke P500 but anyway kita langsung aja lihat perbandingannya dari kedua soundcard ini kalau kita lihat dari bahasa desainnya sama ya baik yang P200 ataupun yang P5 bisa kalian lihat dari kenop konsolnya itu yang yang serupa ini kenop konsolnya serupa tidak ada beda hanya saja perbedaan dari segi ukuran dan segi desainnya ukuran yang P5 ini jauh lebih besar dibandingkan ukuran yang P200 ini karena dia udah punya indikator LED LED untuk AUK untuk monitor dan untuk mikrofon kemudian disini juga ada indikator untuk baterainya dan untuk indikator naik turun tangga nada kemudian disinipun untuk yang P200 dia enggak punya indikatornya tapi kalau kita nyalain nanti ada indikator sebenarnya di bagian tombol ini nih tombol sound ambient atau efek reaksi ini jadi kalau misalkan untuk menaikkan atau menurunkan volume mikrofon volume eho ataupun bass ini nanti ketahuan disini sementara untuk yang P5 itu nanti ketahuannya ada disini jadi ketika kita nyanyi atau ketika kita berbicara indikatornya itu ada disini kalau untuk yang P5 ada disini untuk yang P200 ada disini kemudian dari tombol-tombol sendiri dia udah terbuat dari bahan silikon yang pastinya empuk saat digunakan kemudian untuk knob konsol ya bahannya sama hanya saja perbedaannya dari corak ininya nih corak indikator desain ini jadi agak berbeda kita coba untuk nyalain aja ya dari kedua shortcut ini ini atau ada baterainya atau enggak kita coba cek ya Oh ada ya padahal ini udah lama nih nggak dipakai tapi baterainya masih awet juga ya di sini kelihatan baterainya jadi ini dua-duanya sudah sama punya sistem Bluetooth jadi udah punya sistem Bluetooth baik yang yang P200 ataupun yang P5 jadi memudahkan kalian untuk menghubungkan company instrument atau musik instrumen kalau misalkan pengen karaoke atau misalkan kalian streaming pengen ada back soundnya dan udah ada dogenya juga di kalau misalkan musiknya sedang diputar kemudian kalian berbicara saat sedang live untuk streaming itu nanti musiknya redam ini keduanya sama kemudian perbedaannya ini bisa kalian lihat dari segi LED nya kalau yang P5 ini dia LED nya agak ada layoutnya ya jadi dia berputar semacam ini tapi kita bisa atur-atur juga sebenarnya sih di backlight ini ada backlightnya jadi kita bisa atur-atur untuk yang P5 sementara untuk yang P200 dia nggak ada backlightnya ya jadi nggak bisa diatur-atur untuk lampunya atau LED nya kemudian di sini ada tombol echo sama echo bass juga sama monitor CC microphone juga ada NRR juga ada semuanya sama ya untuk knob konsolnya Oke kita lihat cek di bagian bagian belakangnya Oke untuk bagian belakangnya sendiri ini nggak ada perbedaan sih sebenarnya tapi kayaknya ada deh Oh enggak 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 live one ada 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 kalau kita lihat di sini ada perbedaannya yaitu di lubang live nya kalau yang P200 ini dia lubang live nya cuma satu sementara untuk yang P5 ini lubang live nya dua sementara untuk microphone Jack 3,5 mm sudah tersedia dan untuk mic dynamic juga udah ada tersedia speaker ada ada earphone udah ada monitor juga udah ada cuman yang membedakan di sini di lubang speaker monitor dan earphone ya Oke untuk perbedaan dari belakang udah bisa kelihatan seperti itu nanti kita coba aja untuk tes kualitas suara dari kedua sound cut ini dengan menggunakan device smartphone dan laptop Oke biar kalian tahu jadi kalau kalian pengen beli juga ada di Tokopedia di Bukalapak ataupun di Shopee dengan perkiraan harga antara 250.000 sampai 600.000 rupiah so kita langsung cek kualitas suara dari kedua sound cut ini so let's find out and let's go t1 t1 oke t123 Oke gue cek dulu ya ini agak sedikit mendengung di headset ini tapi gue nggak tahu nih hasil rekamnya seperti apa kalian bisa menggunakan headset saat mendengarkan video ini hasilnya biar ketauannya di sini gua menggunakan microphone BM800 dan langsung dihubungkan ke smartphone yang gua punya tanpa proses editing apapun dan volume microphone sendiri di sini hanya setengah jadi nggak gua besarin tibulnya juga masih posisi off bassnya off ehonya juga off di sini hanya membesarkan ACC kemudian ini untuk untuk merekam ke smartphone nya dan monitor agar bisa terdengar di headset yang gua pakai Oke gue coba untuk besarkan terlebih dahulu microphone nya oke dan ini adalah volume microphone maksimal hasil suaranya bisa kalian dengar seperti apa apakah ada noise nya atau tidak gue bakalan coba untuk berhenti sejenak oke dan itu adalah hasilnya gue coba untuk membesarkan soundcard XRX Pro P200 dengan menggunakan microphone BM800 volume microphone maksimal volume triple juga maksimal misalnya agak sedikit kedengeran ya di headset ya agak sedikit kedengeran kalau gue berbicara kita coba untuk tarikan bass nya oke dan ini tarikan bass nya cukup lumayan padat meskipun nggak terlalu bulat kalau menurut gua ya untuk soundcard ini kemudian kita coba untuk besarkan eho oke di sini posisi semua maksimal kalau untuk eho cukup lumayan kedengaran di headset dan tidak menutupi suara asli suara vokal jadi ada beberapa soundcard yang kalau misalkan eho nya dibesarin itu suara vokal atau suara asli itu ketutup tapi ini enggak masih ada lah jadi trible nya masih kerasa bass nya juga masih kerasa memang eho nya agak sedikit ada sih kalau menurut gua ya oke di sini posisinya microphone maksimal triple maksimal bass maksimal dan eho maksimal kita coba untuk menggunakan sound ambient yang ada di sini ya ini efek sing ini efek pro-hop ini efek pro-hop ini efek pro-hop ini efek host DMC gitu ya ini efek biasa tidak ada yang aneh juga sih untuk soal nbn-nya di sini ada earphone ada wireless juga gue nggak tahu seperti apa mungkin bisa digunakan dengan menggunakan microphone wireless disini ada touch game elimination oke ini manipulation nya jadi ada noise cancellation biar noise nya nggak terlalu besar jadi kalian bisa membedakan coba gua kecilin dulu si eho nya dan gua matiin noise cancelling ada noise nya atau enggak kita coba nyalain ya oke dan ini adalah noise cancelling nya langsung nyala ya langsung keredem sih sebenarnya meskipun sedikit ya keredemnya oke bluetooth sendiri sebenarnya sama aja sih ini jadi nggak jauh beda nanti kalian bisa hubungkan ini bluetooth dengan bluetooth agar bisa mendapatkan black soundnya agar waktunya lebih singkat tidak panjang-panjang dan langsung aja kita beralih ke sound card eksternal eh jangan dulu ya kita langsung aja ke menggunakan device laptop untuk sound card eksternal oke kali ini gua udah coba untuk hubungkan sound card ini ke laptop yang gua punya bisa kalian lihat grafiknya di laptop ini ya di adaption disini kalau mikrofonnya juga gue nggak nggak besarin ya coba besar tadi coba untuk setengah aja nah ini untuk setengah dulu nih ini kalian bisa lihat grafiknya cukup lumayan ya tidak kecil-kecil amat ya karena volume mikrofonnya cuma setengah kita coba untuk besarin jadi kalian yang suka recording juga bisa bisa menggunakan sound card ini ya oke ini adalah volume mikrofonnya maksimal dan kualitas suara yang bisa kalian lihat seperti apa yang ada di grafik jadi lebih besar kemudian kita angkat coba triblenya oke triblenya kita angkat jadi perbedaannya bisa kalian lihat di sini apakah noise nya juga ada atau tidak kalau gua lihat sih di grafik yang tanpa ada suara dia tetap ada sedikit apalagi saat triblenya diangkat itu kedengeran banget di headsetnya kemudian bassnya kita naikin nah ini bassnya kita naikin jadi lumayan lebih tebal ya jadi buat recording-recording juga kayaknya lebih enak gitu kita coba untuk naikin eho nya oke dan eho nya kita naikin di sini eho nya jadi lebih besar grafiknya juga jadi lebih besar bisa kalian lihat di sini jadi lebih up untuk grafiknya sendiri nah karena gua penasaran di sini apa namanya kalau di sini terus ya karena gua penasaran si noise nya itu tetap kedengeran kita coba untuk mengaktifkan elimination nya dengan mengurangi eho nya eho nya kita matiin elimination nya kita aktifin kalau kita diem nih ya oh di grafik masih tetap ada sebenarnya cuman memang kecil banget tapi kalau misalkan kita elimination nya diaktifkan ehh masih tetap ada ya cuman memang tidak terlalu besar masih tetap ada jadi tidak terlalu berpengaruh kalau menurut gua oke dan itulah kita suara dari soundcard external cruise pro p200 langsung aja kita beralih ke soundcard external cruise pro p5 tes 1 tes tes 123 oke kali ini gua coba untuk menghubungkan soundcard external cruise pro p5 setelah tadi gua coba untuk ngerekam soundcard sebelumnya yaitu cruise pro p200 dengan menggunakan smartphone dan monitor jadi kalian bisa membedakannya ya ini gua menggunakan smartphone dan hasil suaranya noise nya nggak ada tapi karena disini volume mikrofonnya gua masih setengah hasilnya tidak terlalu besar kita coba untuk besarkan volume mikrofonnya ya oke dan ini adalah kualitas suaranya noise nya ada ya tetap ada ya sedikit di headset tapi gua nggak tahu nih di hasil recording kalian bisa dengarkan video ini dengan menggunakan headset ataupun earphone agar kedengeran kualitas suaranya kemudian gua coba untuk besarkan treble treble nya ada di bagian atas oke dan ini treble nya kalau dirasa-rasa sih sebenarnya hampir sama cuman noise nya kayaknya lebih besar yang p5 nih meskipun harganya jauh lebih mahal ya noise nya tetap ada ya kemudian kita besarkan bass nya oke dan ini adalah suara bass nya bass nya bulat banget lebih enak emang sih kalau rang suara itu lebih luas yang p5 ini ya dibandingkan dengan p200 kalau menurut gua secara pribadi ya cuman kalian bisa membandingkan ya hasil suara seperti apa kemudian gua besarkan untuk eho nya terus eho nya ini lebih besar daripada yang p200 kemudian tidak menghilangkan vokal yang aslinya suara aslinya tetap ada jadi tidak ketilep gitu sama eho nya jadi tetap ada ya untuk suara aslinya kemudian ya seperti biasa kita coba untuk beberapa efek reaksi bukan efek reaksi ya sound ambient kayak gitu disini cuma ada beberapa ya host disini ada host kemudian major ya ini kayak untuk menaikan dan menurunkan tangga nada introvert ini apa ya sama ya sama-sama seperti itu kemudian kita coba ini balik lagi ke host disini ada warm up dan warm up 2 warm up 1 warm up dua ini juga dua ya kenapa nih maksudnya kita coba untuk nyalain aja oh efek reaksi ya ya ini efek-efek reaksi sebenernya jadi sound efeknya cuman sedikit ya nggak kayak yang p200 ada beberapa kayak pop kayak gitu cuma ini ada hanya beberapa ini ya oke oh ternyata disini jadi kalian kalau pengen efek reaksi efek suaranya ada disini ya bisa kalian pattern ini jadi disini nanti pengaturannya kayak men kemudian gaun on the show oke oke balik lagi ke awal ya kita coba untuk house disini house kemudian kita coba untuk mengaktifkan elimination noise cancellingnya on suaranya jadi lebih mengecil karena menangka noise kita coba untuk diam sejenak ya noise nya aku dengeran kita matiin ada sedikit banget ini langsung mati cuma sedikit banget ya nggak terlalu berpengaruh oke dan itulah kualitas suara dari soundcard SNAL cruise Pro P5 kita coba untuk menggunakan soundcard ini di laptop yang gua punya kualitas suara seperti apa nanti grafiknya bisa kalian lihat perbedaannya antara soundcard SNAL P200 dan P5 so let's check the sound test 123 oke kali ini gua udah coba untuk menghubungkan soundcard external cruise Pro P5 ini ke laptop yang gua punya dengan posisi volume microphone itu hanya setengah jadi kecil banget ya di grafik kita coba untuk besarkan apakah besarnya sama seperti yang P200 oke dan ini adalah kualitasnya ya kalian bisa dengar sendiri untuk volume microphone setelah kita besarkan hampir-hampir sama seperti yang P200 tadi punya ya untuk volume microphone nya tapi noise nya nggak kedengeran ya kalau di sini ya tadi kalau yang di P200 itu noise nya kedengeran banget kita coba untuk besarkan treble nya oke dan ini adalah treble nya hampir-hampir sama sih sebenarnya tidak ada bedanya cuma noise nya jadi langsung ada ya kalau treble nya diaktifin hanya sedikit ketika kita berbicara noise nya itu jadi muncul kita coba untuk besarkan bass nya oke dan ini adalah kualitasnya suara bass nya bisa kalian dengar tapi kalau misalkan kita perhatiin dari grafik yang dimiliki oleh P200 dari cruise Pro itu dia grafiknya lebih besar dibandingkan yang P5 ini ya lebih besar meskipun itu bass nya sudah diaktifin semuanya kita coba untuk besarkan eho oke eho nya udah gue besarin bahkan jadi lebih kecil jadi lebih kecil padahal animation nya tidak diaktifkan kalau yang P200 itu bahkan lebih besar sebenarnya dibandingkan dengan yang P5 ini padahal jarak gue dengan mikrofon ini cukup dekat ya congor-conggor gue dengan mikrofon ini cukup dekat tapi grafiknya tidak terlalu besar mungkin ini untuk menekan noise agar noise nya tidak terlalu besar jadi grafik yang masuknya tidak terlalu besar kita coba untuk aktifkan elimination nya nah kalau elimination diaktifin ya hampir-hampir sama aja sih sebenarnya kalau kita diam baru itu kelihatan nanti noise nya masuk atau tidak oke seperti itu dan itulah kualitas suara yang dimiliki oleh sound card external P500 lalu menurut kalian lebih bagus mana nih apakah yang P200 ataukah yang P5 kalau menurut gue sih gue lebih memilih yang P200 kalau misalkan pengen agak sedikit up suaranya tapi kalau misalkan kalian pengen noise nya tidak terlalu besar berarti kalian pilih yang P5 masihpun sound card ini jarang ada pembelinya sebenarnya tapi ya kalian misalkan pengen menggunakan sound card ini ya kalian bisa video ini bisa jadi rekomendasi buat kalian kalau misalkan pengen menggunakan sound card cruise pro tipe P200 ataupun tipe PLU so dan itu adalah kualitas suaranya oke dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua sound card ini lalu lebih bagus mana nih apakah sound card external P200 ataukah sound card external P5 kalau menurut pendengaran gue ya dan tadi setelah dites di laptop ternyata yang P200 ini grafiknya dia lebih besar tapi noise nya juga jadi masuk lebih besar sementara untuk yang P5 dia grafiknya lebih kecil tapi noise nya bisa lumayan keredam jadi ya sebenarnya 11-12 juga sih untuk yang P200 dia punya kelebihan dan kelemahan sementara untuk yang P5 juga dia punya kelebihan dan kelemahan hanya saja kalau kita lihat dari segi harga yang P5 ini memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang P200 jadi bisa dianggap ini upgrade nya ya dibandingkan dengan yang P200 ya menurut kalian seperti apa apakah bagus atau tidak jadi lebih bagus yang mana apakah P200 ataukah P5 jadi kalau kalian pengen beli mungkin ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian untuk yang mau beli merek Cruz Pro ini ya yang satu tipe lah yang satu bahasa desainnya jadi lebih bagus mana silahkan tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian oke sekian video dari gue semoga ini bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini silahkan di like jika kalian tidak suka di dislike saja gue Coki Rasyanara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara peace peace peace